Bahasa tubuh menjadi salah satu opsi bila tak ada cara berkomunikasi lain. Hal ini sangat membantu bila kamu traveling di negara yang memiliki bahasa berbeda. Namun siapa sangka tidak semua gerakan tubuh terutama gerakan tangan memiliki arti yang sama dengan yang kamu tahu. Gerakan tangan di Indonesia bisa berbeda arti dengan di negara lain. Apa saja gerakan tangan yang berbeda arti tersebut? Nah berikut ulasan selengkapnya. Rock and Roll Di Amerika Serikat tanda ini dikenal dengan arti Rock and Roll. Namun di beberapa negara Eropa seperti Portugal dan Sepanyol, hal ini berarti ketika pasangan kamu memiliki selingkuhan. Simbol ini juga digunakan sebagai perlindung dari kejadian yang tidak diinginkan di beberapa negara bagian Mediterania. Menyilangkan Jari Menyilangkan dua jari ini memang menjadi simbol keberuntungan di beberapa negara. Namun tidak semua negara menganggap simbol ini sebagai keberuntungan. Pasalnya di Vietnam, lambang ini dianggap sangat tidak sopan. Simbol ini dianggap mirip dengan bentuk bagian intim perempuan. Memasukkan jempol di selat jari Jangan gagal paham dengan simbol ini. Di Amerika, gerakan menyelipkan ibu jari ke selat jari telunjuk dan jari tengah diartikan sebagai lambang permainan aku punya hidungmu. Makna ini berbeda dengan di Indonesia yang berarti gerakan cabul. Berbeda lagi dengan di Brazil. Gerakan ini diartikan sebagai tanda pengusir mata jahat dan kecemburuan. Salam dua jari Salam dua jari atau tanda V bisa diartikan sebagai tanda damai. Namun siapa sangka bila di beberapa negara bekas jajahan Inggris, bila tangan tanda V ini menunjukkan arti yang tidak sopan. Tanda ini sama tidak sopannya dengan menunjukkan jari tengah atau cari musuh. Tanda Oke Jika di Indonesia, tanda ini berarti bagus dan mengungkapkan kata iya, tapi tanda oke ini tidak selalu bermakna oke di beberapa negara. Alasannya adalah tanda oke ini dikatakan sebagai petunjuk kekuatan para kaum kulit putih. Jempol Memberikan jempol bagi beberapa orang adalah simbol sebagai kerja baik atau persetujuan. Namun siapa sangka bila simbol ini memiliki arti yang berbeda di negara timur tengah seperti Irak, Afganistan, dan Iran. Hal ini diartikan sangat tidak sopan di negara-negara tersebut dan dapat diartikan sama dengan jari tengah atau cari musuh. Terima kasih telah menonton!